Hai guys, hari ini aku dapat kiriman dari Makarame, yaitu produk makanan siap saji mereka. Ada paru pedas mitos yang pedas biasa, dan varian satu lagi, paru pedas mitos yang nggak ada tulisannya, berarti ini harusnya ya super pedas. Wah penasaran deh, coba yuk! Hai guys, hari ini aku mau nyobain produk makanan cepat saji dari Makarame, yaitu paru pedas mitos. Nah, paru pedas mitos ini ada varian level kepedasan, yang pertama yaitu pedas biasa, dan yang kedua super pedas. Kayak apa penampilannya? Yuk kita lihat. Oke, sekarang kita udah siap untuk ngeliat penampakan yang namanya paru pedas mitos. Itu seperti apa? Yang pertama kita coba dulu yang pedas biasa, itu kayak apa sih dalamnya? Hmm, kayak gini guys. Udah keliatan pedas banget ya. Wah, wangi bawang putihnya strong abis, bisa bikin vampir langsung pingsan nih kayaknya. Tadi udah aku coba tuang, jadi seperti ini. Kalau sudah dituang. Dan keliatannya ini dari cabai asli loh. Ini cabai asli, bukan dari bubuk-bubuk lada dan semacamnya. Terus juga ini tanpa MSG, dan juga tanpa bahan pengawet. Jadi, sehat banget guys. Untuk yang super pedas, sekarang kita lihat nih, gimana dalemnya. Enggak ya? Oke. Speechless guys. Ini cabainya lebih banyak, but let's try. Kita coba ya dua-duanya. Yuk kita coba. Hmm, cabainya merah merona guys. Oke, udah siap makanannya. Yang ini super pedas, yang ini pedas biasa. Yuk kita coba. Oke, yang pertama aku mau coba yang pedas biasa, tanpa spageti ya. Let's try one. Pedasnya masih sopan sih ketemu sama lidah aku. Tapi tetap aja pedas. Tekstur parunya empuk, lembut, kenyal-kenyal gitu. Parunya udah enak guys. Eh, ini pedas biasa tapi buat aku udah pedas banget. Parunya enak banget. Meskipun tanpa MSG, tapi gurunya enak banget. Gurunya berasa. Sekarang, ya super pedas. Kita coba ya. One big bite. Tunggu. Tunggu. Guys. Pedasnya membara guys. Yang pedas biasa aja pedas. Ini super pedas. Gila. Pedas banget. Gila ya. Pedasnya bikin mau nangis. Oke. Sekarang kita coba pake makanan kreasi. Jadi, pake spageti ya. Yang pedas biasa dulu. Aku coba dulu. Begini. Ya. Nah, sekarang aku coba makan pake spageti. Jadi bakal gimana nih rasanya ya. 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 Gue jadi parunya tetep berasa. Dan pedasnya jadi berkurang guys. Karena ada kondimen atau pelengkapnya itu spagetinya. Jadi buat kamu yang gak terlalu suka pedas. Pedas biasanya cocok banget. Karena enak banget sumpah. Nah, gimana kalau misalnya yang super pedas? Gimana kalau yang super pedas? Let's try. Nampus. Nampus. Parunya mantap abis guys. Pedasnya apalagi? Yang super pedas. Bikin parunya kena tampol. Tetep pedas. Jadi buat kamu ya. Yang suka banget makan makanan-makanan pedas. Ini recommended banget. Karena meskipun yang pedas biasa. Atau yang super pedas. Itu udah pedas semuanya guys. Ya. Kalau kamu mau makan pake nasi. Pake mie goreng. Atau reka dengan kreasi lain. Seti spageti dan lain-lain. Itu juga boleh. Tapi pedasnya sedikit berkurang. Nah, itu cocok buat yang tidak terlalu suka makanan pedas. It's so recommended guys. Ini enak banget. Meskipun tanpa MSG dan tanpa bahan pengawet. Tetep enak. Enak banget. Yaudah lah. Pokoknya sekarang makan seposnya aja deh ya. Lupakan diet. Nikmati hidup. Forget the diet. And enjoy your life. Dengan paru pedas mitos.